hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan kali ini bang desa sedang berada di salah satu teras ataupun halaman rumah warga ya yang di bagian depan rumahnya disini nampak asri sekali kalau dilihat juga untuk tanaman-tanaman hiasnya sederhana ya namun dengan beberapa tanaman hias yang di taruh di bagian tepi halaman kemudian ukurannya juga cukup besar-besar seperti ini namun sebelum saya mereview beberapa tanaman hias yang berada disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat bahagia selalu dimudahkan rezeki nya dan selalu dalam lindungannya amin dan dan disini keadaannya itu benar-benar alami pada bagian terasnya ataupun halamannya disini sama sekali tidak dicor ya namun meski begitu keadaannya disini benar-benar bersih dan ini membuktikan kembali ya bahwa ketika pada bagian teras ataupun halaman rumah itu terdapat tanaman-tanaman hias yang pastinya keadaannya juga pasti bersih dan cantik dan juga indah dan disini yang membuat saya tidak kagum ya selain keadaannya yang bersih namun juga daun dari tanaman hias tersebut disini benar-benar terlihat seger banget cantik banget disini ada segerombolan tanaman hias begonia black velvet ya untuk warna daunnya disini hitam pekat sekali bludru banget ya bludru seperti ini namun bisa sebersih ini dan bisa secantik ini dan disini benar-benar untuk penanamannya itu diliarkan di bagian sampingnya disini hanya menggunakan dari batu seperti ini ditata dan kemudian pada bagian sisi dalamnya dikasih tanah ya dan buat menanam tanaman-tanaman hias tersebut dan teras rumahnya ini ini menghadap ke arah barat namun dengan adanya pohon-pohon besar seperti ini ya seperti ada bokenvil ada pucuk merah kemudian juga ada pohon jeruk dan beberapa tanaman hias lainnya yang hingga saat ini ya sekitar hampir jam 11 daerah ini sama sekali belum terkena cahaya matahari dan termasuk juga untuk jenis tanaman hias aglonema silver queen ini ini juga memiliki warna yang cantik dan terlihat seger kemudian juga ada kuping gajahnya dan memang ketika tanaman hias itu penanamannya diliarkan ya memang hasilnya itu luar biasa sekali yang pastinya perangsangan akar itu telah luas saya tidak terbatas ketika kita menanam tanaman hias itu berada di pot dan kemudian juga masalah nutrisi ketika penanamannya diliarkan seperti ini maka nutrisi itu tidak habis ya namun sebaliknya ketika itu diliar di tanam dalam pot ya itu biasanya sekitar 4 hingga 6 bulan ada baiknya ada penambahan nutrisi entah itu pupuk ataupun di satu dan untuk jenis-jenis tanaman hiasnya juga sebenarnya disini biasa-biasa saja ya namun dengan keadaan warna daunnya yang seger seperti ini ini juga ada ada krokop yang tulang merah ya ada yang warna istilahnya seperti ini ini juga memiliki warna yang bagus kemudian juga ini ada kayak jenis tanaman kayak agave ya kayak jenis agave namun ini bukan ya kemudian juga di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias ada liliparis yang spider plant karena ini memiliki juntaian-juntaian panjang seperti ini ya dan tanaman hias ini ketika menggunakan pot gantung ataupun pot tempel ini akan sangat cantik sekali dan memang untuk warna daunnya disini bener-bener bagus berarti secara tidak langsung ya masalah penempatan itu sangat penting ya untuk menjadikan warna daunnya itu bagus dan kemudian di sini ada tanaman hias janda bolong ini jenisnya yang andan Sony ya karena untuk yang acuminata untuk lubang-lubangnya itu tidak begitu beraturan kemudian juga untuk ketebalan daunnya andan Sony ini lebih tipis dibandingkan dengan yang acuminata kemudian disini juga terdapat ada dua pot tanaman hias ada aglonema bikroy untuk warna daunnya juga bagus terlihat seger kemudian dan juga viol ses ada begunia viol ses dan untuk media tanam yang digunakan disini juga hanya menggunakan media tanam tanah tanpa menggunakan campuran pupuk namun memang kelembabannya sangat dijaga ya karena setidaknya ketika media tanam itu dalam keadaan lembab sudah dipastikan sekali bahwa tanaman tersebut itu akan terlihat lebih seger dan dan subur juga dan kemudian di bagian sebelah temboknya disini ada tanaman hias ada sirih gading dan yang penting juga ya keadaan medianya lembab itu untuk jenis tanaman hias sirih ataupun epipremnum ini sangat terjaga ya sudah bisa tumbuh dengan sangat baik dan untuk keadaan daunnya juga terlihat besar seperti ini dan tanaman tersebut ketika menempel jenis tanaman-tanaman hias epipremnum ataupun sirih ini ketika menempel pada bagian tembok ataupun diding itu sama sekali tidak tidak mendapatkan asupan nutrisi ya karena akar yang menempel pada bagian sini pagar ataupun tembok ini sama sekali tidak mendapat tidak adanya nutrisi dan ini hanya sebagai sebagai lem perkat saja ya dan meskipun disini benar-benar alami seperti ini ya namun keadaannya juga sangat terjaga dan kemudian di samping rumahnya disini juga kebetulan untuk jenis tanaman hiasnya itu hampir sama ya tanaman-tanaman hias yang biasa saja namun disini juga keadaannya seger karena memang untuk penanamannya juga disini diliarkan ya disini ada tanaman hias ada begonia palmata kemudian juga ada aglunema yang klasik ini yang silver Queen juga ada yang Tiger kemudian juga ada huma lumina kemudian juga ada tanaman hias ada sansifera yang Tiger dan disitu ada tanaman hias ada keladi gingerland ya ada keladi gingerland di sini juga untuk keadaannya ini diliarkan juga bagus dan demikian review dari kebang desa tentang indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat tanaman hias tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman lainnya ketidaknya suasananya itu akan lebih lebih indah semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati